Hai Assalamualaikum sahabat klip petani digital selamat pagi menjelang siang nih sebetulnya saya lagi berada di kebun salah satu warga yang ada di kampung kami nih ada yang tahu ke teman-teman ya ini pohon panili tuh pohon panili teman-teman kalau orang-orang yang udah tahu nih pohon emas tuh di perkampungan kalau di perkampungan seperti ini bibitnya gede-gede lumayan teman-teman ya ini udah beberapa kali berbuah katanya tuh wismantap ya banyak teman-teman teman-teman kalau disini kita coba tengok lagi sebelah sini ada nanti tuh ya ke atas pakai yuk lewat sini nih tuh banyak banget teman-teman pohon panili ini usianya udah udah ada tahunan lah ya tuh sampai ke atas berambat tuh Hai kalau di kampung nggak pakai tempat khusus untuk lahan-lahan panelis seperti ini sayangnya teman-teman ya tinggal tancap-tancap aja ya di pekarangan rumah jadi tuh ini ada yang yang udah kelihatan berbunga ya tuh sampai ke atas ini katanya lagi kurang bagus udah berapa lama enggak berbuah tuh berbuah itu biasanya musim kering katanya temen-temen ya akarnya jadi kalau tanam panel itu ada pohon khusus namanya tuh pohon Jabria kalau nggak salah karena fungsi akar ini ya si akarnya itu merambat ke pohon ya jadi kalau meskipun terputus ke tanah itu tidak jadi masalah ya meskipun tidak sampai tanah karena akarnya itu dia nyerapnya ke si pohon itu sendiri teman-teman gitu tuh tuh kalau makin atas katanya makin bagus buahnya makin montok ya tuh sekipun terpotong akar-akarnya tuh nih dia merambat Oke kita coba tengok di bagian bawah ada di bagian bawah coba saya saya belakang dulu tuh sekarang rumah ada ya kita coba tengok yang sini nih ya kan tuh nih kalau di orang Sunda nyebutnya pohon Jabria tangkal Jabria tangkal tuh pohon kayak gini nih pohonnya ya dia proses tumbuhnya cepet ya cepet gede banget ya kelihatan tuh mantok sekali keren dipunyanya kang dindin ini atau orangnya kemana nggak ngurus katanya coba kita coba kita ke bagian bawah ya nih surau musola kita coba ke bagian belakang rumah nih tuh warnanya udah kuning sih tuh akar-akarnya ya kan nah ini pohon Jabria disebutnya tuh dia adem-adem katanya lebih enak lebih bagus atau di pohon gini ini apa sih namanya lupas ya ya Hanyuang kalau diorang sudah Hanyuang tuh ya terambat pohonnya nih tuh sampai bawah sini nih ini pohon ini katanya dulu pas lagi nanem saat masih kecilnya sudah segini saking lamanya ini berarti ini tumbuhan panel disini ya panennya lumayan lah katanya kata syabah udah menghasilkan sampai ke atas tuh ngawinin tuh harus ke atas dipakai tangga ini tangga jadi kalau makin ke atas tuh makin bagus katanya ke bawah jadi ini sejarahnya nih pas pertama lagi kecil sebenarnya segede ini ya segede ini pohonnya sekarang udah sampai gede gitu berarti udah lama nih panel disini saya kebetulan lagi berguru nanti ya sayangnya kalau enggak diterusin tuh soalnya tumbuhan panel itu kan wih tau sendiri lah ya harganya lumayan sob tuh cuman saya nih si abahnya nggak ada kalau ada saya tanya-tanya nanti tuh ini kan udah putus tuh ya nggak sampai ke bawah udah putus dia tapi tetep keatasnya masih bertahan soalnya si akarnya itu memakan si pohon dan itu sendiri ini tangganya tinggi sekali ya kebayang kalau ngawinin lagi bersih-bersih kandang tuh kampung temen kita coba tengok lagi sini ada nggak di sini nih ini merambat nih nih tuh tuh wih ibu apa Oh bukan ini bukan buah panel ini nih akar-akarnya tuh sip nih yang merambat nih sini tuh tuh banyak sob kalau disini dimana pak nih si abah ada lagi makan katanya di belakang kandang banyak nih coba kita masuk sini Bismillahirrahmanirrahim ih bener banyak tuh ya kan nih belakang kandang mantap nih harus saya kelola nih ya enggak harus kita urus harus diterusin tuh oh masalah ini uang semua teman-teman ya kalau dikelola ya bener-bener uang makanya orang-orang nggak salah kalau ini tuh pohon emas emang kalau sekali panen kalau kering itu harganya bisa ratusan ribu bahkan jutaan rupiah ya basah aja udah mahal apalagi kalau kering teman-teman ya tuh Hai sampai sana ada atau udah kebawah Allah nih tuh itu kalau enaknya hidup di kampung tuh kayak gini ya ada pohon langsung ditancepin ya bener ini hebat memanfaatkan lahan-lahan yang ada pekarangan yang ada pohon-pohon yang ada teman-teman ya tuh oke teman-teman ya itu aja kayaknya ya lihat-lihatnya nanti kalau ada acara khusus saya tanya-tanya sama siapa yang punya tempat ini eh terima kasih teman-teman sudah menonton jangan lupa support channelnya ya klik petani digital dan Cikkarama TV jangan lupa subscribe eh semoga bermanfaat jika ada yang sama punya pohon paneli silahkan di komen ya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati